Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Dan buat kamu yang baru pertama kali menemukan videoku Selamat datang di channel cerita ulan Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita Sebuah kisah yaitu tentang sejarah siapakah sebenarnya Prabu Seliwangi Seorang pokok yang cukup dikenal di dalam perbincangan Orang-orang keturunan Sunda maupun para budayawan Yang cukup tertarik dengan perkembangan sejarah dari kerajaan-kerajaan Sunda Di masa lampau Lalu siapakah sebenarnya Prabu Seliwangi Dan bagaimana ceritanya Ikuti terus ceritaku sampai selesai Jangan di skip-skip ya Supaya kamu gak gagal paham Tapi sebelum aku melanjutkan ceritaku Jangan lupa untuk tetap dukung terus channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kamu gak ketinggalan cerita-ceritaku Terima kasih Inilah dia cerita tentang sejarah siapakah sebenarnya Prabu Seliwangi Prabu Seliwangi atau Raja Seliwangi Adalah tokoh semi-legendaris yang digambarkan sebagai Raja Agung Kerajaan Sunda Pacajaran Yang bercorak Hindu sebelum berkembangnya Islam di Jawa Barat Dia adalah tokoh populer dalam tradisi lisan Pantun Sunda Sastra Sunda, Dongeng, Cerita Rakyat, Sandiwara, dan legenda yang menggambarkan Bila masa pemerintahannya sebagai masa keemasan masyarakat Sunda Tradisi Sunda menyebutkan beliau sebagai Raja yang sakti, cakap Gagak perkasa, adil, dan bijaksana Yang berhasil membawa rakyat dan kerajaannya menuju era kejayaan dan kemakmuran Tokoh Prabu Seliwangi adalah tokoh semi-mitologi Karena tradisi lisan Sunda hanya menyebutkan Raja Agung Sunda sebagai Prabu Seliwangi Tanpa memperhatikan era atau kurun waktu sejarahnya Sehingga sulit untuk memastikan dan mengidentifikasi Siapakah tokoh sejarah yang dimaksudkan sebagai Prabu Seliwangi yang legendaris itu Akibatnya, kita mengenal Raja legendaris ini Membentang dari era mitologi yang terkait kisah Dewa Dewi Sunda kuno Hingga ke zaman kemudian saat datangnya Ajaran Islam ke Tatar Sunda Menjelang keruntuhan Kerajaan Sunda Pajajaran Beberapa pihak telah mengajukan pendapat Mengenai siapa tokoh sejarah nyata Yang menginspirasi kisah Prabu Seliwangi ini Penafsiran paling populer mengaitkan Prabu Seliwangi Dengan tokoh sejarah Raja Sunda bernama Sri Baduga Maharaja Yang disebutkan bertahta di Pajajaran pada kurun tahun 1482 hingga 1521 Masehi Sementara ada pihak lain yang berpendapat bahwa legenda Prabu Seliwangi Mungkin terinspirasi oleh tokoh sejarah Raja Sunda sebelumnya Yang bernama Niskala Wastu Kancana Yang disebutkan memerintah selama 104 tahun Dari kurun tahun 1371 hingga ke tahun 1475 Masehi Etimologi Sebuah teori kebahasaan menyebutkan bahwa nama Siliwangi Berasal dari istilah dalam bahasa Sunda Siliwangi Yang berarti pengganti atau penerus Raja Wangi Raja Wangi sendiri berarti seorang raja yang memiliki nama yang harum Atau Wangi Menurut Gidung Sunda dan Carita Parahyangan Raja Wangi diidentifikasi sebagai Maharaja Lingga Buwana Seorang raja Sunda yang gugur di Majapahit pada tahun 1357 Masehi Dalam peristiwa Perang Bubat Dikisahkan Raja Hayam Muruk Raja Majapahit Memiliki niat mempersunting dia Pitaloka Citra Resmi Putri Raja Sunda Keluarga kerajaan Sunda datang ke Majapahit Untuk menikahkan putrinya dengan Prabu Hayam Muruk Akan tetapi Gejah Mada Mahapati Majapahit Lihat peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menuntut takluknya kerajaan Sunda Di bawah Majapahit Dia menuntut bahwa Sang Putri tidak akan dijadikan sebagai permaisyuri Majapahit Melainkan hanya akan diperlakukan sebagai selir Sebagai tanda persembahan takluknya Kerajaan Sunda sebagai kerajaan bawahan dari kerajaan Majapahit Karena murka akibat penghinaan Gajah Mada ini Keluarga kerajaan Sunda berjuang Belapati Melawan bala tentara Majapahit Sampai kehilangan nyawa Demi membela kehormatan mereka Setelah kewafatannya Raja Lingga Buwana diberikan gelar wangi Atau yang berarti raja yang harum namanya Karena aksi keberanian dan kepahlawanannya Dalam mempertahankan kehormatan kerajaan Kemudian keturunannya yang memiliki keagungan yang setara Disebut dengan gelar silih wangi Atau yang berarti penerus raja wangi Setelah mangkatnya raja wangi Atau Prabu Maharaja Lingga Buwana Terdapat tujuh raja penerusnya Yang secara teknis Kesemuanya dianggap sebagai pewaris raja wangi Atau sili wangi Sementara sejarawan lain berpendapat Bahwa nama siliwangi berasal dari istilah Sunda Asih Wawangi Yang berarti berganti peran Legenda Prabu Siliwangi Sebuah legenda Sunda menyebutkan Mengenai kisah Pangeran Jaya Dewata Putra Prabu Angga Larang Raja Kerajaan Galuh Yang memerintah di Keraton Surawisesa Di kota Kawali Pangeran Jaya Dewata Juga dikenal dengan gelar Ratu Purana Prebu Guru Dewa Taprana Di masa mudanya Pangeran Jaya Dewata Dikenal dengan panggilan Raden Pamanah Rasa Atau yang berarti Pemanah Rasa Cinta Nama ini menunjukkan bahwa Sang Pangeran memiliki para sangat tampan Dan mempesona Sehingga semua orang Sangat mudah jatuh hati kepadanya Tradisi Sunda menyebutkan Sang Pangeran adalah siswa yang cerdas Dalam hal kesusastraan Musik Tari dan seni Termasuk mahir dalam seni bela diri Pencak silat Serta keterampilan khas kebangsawanan Seperti seni perang dan panahan Suatu ketika Seorang tokoh di dalam kerajaan Berniat jahat menggulingkan Raja Angga Larang Hingga akhirnya berhasil menghilangkan nyawanya Dan merebut tahta Sementara Pangeran Jaya Dewata Diracuni dan disihir dengan menggunakan ilmu hitam Yang mengakibatkan dia menjadi hilang ingatan Bahkan kemudian menjadi kehilangan kewarasan Pangeran yang sakti Namun kurang waras ini Kemudian berkelana ke penjuru negeri Menimbulkan kegaduhan Di desa-desa Hingga akhirnya Igendeng Sindang Kasih Kepala desa Sindang Kasih Berhasil menjinakannya Berkat cinta Nyi Ambet Kasih Putri Ki Gendeng Sang Pangeran akhirnya berhasil disembuhkan Dari sakit ingatannya Pangeran Jaya Dewata Kemudian menikahi Nyi Ambet Kasih Sehingga selanjutnya Pangeran Jaya Dewata Berhasil menghimpun dukungan rakyat Dan berhasil menuntut kembali haknya Atas tahta Kerajaan Sunda Harimau Siliwangi Tradisi Sunda Mengaitkan Prabu Siliwangi Dengan satwa mistis harimau Juga macan hitam dan putih Yang dianggap sebagai satwa gaib pengawalnya Menurut legenda Sunda Ketika bala tentara Cirebon dan Banten Menyerbu daya Ibu kota Kerajaan Pakuan Pajajaran Sang Raja menolak berpindah keyakinan masuk Islam Namun dia juga enggan melawan tentara muslim Yang menyerbu dari Cirebon Karena bagaimanapun Cirebon adalah kerajaan anaknya Menurut kisah rakyat Setelah jatuhnya ibu kota Pakuan Raja Sunda terakhir Dengan ditemani pengiringnya Mengundurkan diri Ke Gunung Salat Yang terletak Di selatan ibu kota Untuk menghindari Pertumpahan darah Kemudian Sang Raja pun Menekatkan diri Untuk menyepi di sana Hingga akhirnya Nga Hiang Menghilang Atau Moksa Menjadi Hiang Atau roh Kedewaan Konon beliau berubah menjadi Satwa mistis Yang berwujud Hari mau suci Sementara kisah lain Menyebutkan bahwa Sang Raja Menghilang di leweng Atau hutan sancang Di dekat laut selatan Di kabupaten Garuk Pada abad ke-17 Lebih dari 100 tahun Setelah runtuhnya Kerajaan Sunda Kota Pakuan Pajajaran Telah ditinggalkan penghuninya Berlahan-lahan Kota ini Terlantar Lapuk dan rusak Ditelan Semak belukar Dan aneka Tanaman tropis Sehingga berubah menjadi Hutan lebat Yang menjadi sarang Harimau Ekspedisi perdana oleh orang Belanda Kepedalaman Jawa Barat Dilakukan pada tahun 1687 Yang dipimpin Peter Skipio Van Usteden Dia membawa tim ekspedisi Untuk menjelajah hutan Di selatan Batavia Menuju bekas Ibu kota Pakuan Dan akhirnya mencapai Dan akhirnya mencapai Wijen Skops Bay Kini pelabuhan ratu Salah satu anggota ekspedisi ini Kehilangan nyawa Diterkam Harimau Di daerah itu Dua hari sebelumnya Skipio Mendapat keterangan Dari anak buah Letnan Tanu Wijaya Dari Sumedang Bahwa Reruntuhan itu Adalah bekas Ibu kota Kerajaan Pakuan Pajajaran Pada tanggal 23 Desember 1687 Masehi Gubernur Jenderal Johannes Kampuich Menulis laporan Di bekas istana Yang tanahnya Ditinggikan Dekat tablet Prasasti batu tulis Berwarna perak Peninggalan Raja Pak Jajaran Yang dikeramatkan Kawasan ini Dijaga oleh Banyak harimau Penampakan harimau Juga dilaporkan Oleh warga Kedung Halang Dan Parung Angsana Yang mengawal Skipio Dalam ekspedisi itu Diperkirakan Peristiwa inilah Yang akhirnya Menjadi sumber Legenda Dari Penduduk lokal Yang percaya Bahwa Raja Pajajaran Beserta Segenap Bangsawan Sunda Dan pengawalnya Telah berubah Menjadi Harimau Mistis Demikian Demikian tadi Sejarah singkat Tentang Siapakah Sebenarnya Yang disebut Sebagai sosok Dari Prabu Siliwangi Semoga cerita Tadi Bisa menjadi Manfaat juga Pengetahuan baru Untuk kita semua Tentang Legenda Legenda Sejarah Kerajaan Ataupun Toko-toko Yang ada Di Nusantara Di masa lampau Terima kasih ya Sudah menyimak Semua ceritaku Dari awal hingga akhir Sampai jumpa lagi Di kisah-kisah Cerita Ulan berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi